Walaupun sudah banyak keyboard dari beli lain dengan layout yang sama dan harga yang mirip, entah kenapa saya tertarik dengan keyboard ini melihat hype-nya yang cukup besar. Lalu, apakah kenyataannya sebagus hype-nya? Dan apakah kehadiran keyboard ini di pasaran bisa menjadi pilihan yang menarik? Halo Sob, kembali lagi bersama saya Putra, Dizan Sobador, dan pada video ini saya akan membahas salah satu keyboard mekanikal 60% terbaru dari Digital Alliance. Ini adalah Digital Alliance Mecha 6. Jadi, sekitar bulan Maret 2021, Digital Alliance merilis 3 seri terbaru dari line-up keyboard gaming mereka, yaitu DA Mecha Air dan juga DA Mecha 6. Dan beberapa minggu setelahnya, saya membeli salah satu seri termurahnya, yaitu DA Mecha 6 varian warna hitam, atas dasar penasaran. Untuk menerol harganya sendiri, saya membeli keyboard ini dengan harga Rp 399.000 atau Rp 400.000 ke bahasa Rp 1.000 di salah satu toko berlabel official store di e-commerce. Dan sekarang, saya baru bisa bahas keyboard ini setelah saya gunakan selama kurang lebih 3 bulan, karena menunggu antrian konten. Dan setelah video ini, saya memutuskan untuk menjadikan keyboard ini sebagai daily driver saya, hingga seterusnya. Oke deh, cukup basa-basinya. Langsung aja kita bahas keyboard ini secara keseluruhan dari sudut pandang saya sebagai konsumen. Mulai dari segi build quality-nya. Keyboard ini menggunakan material ABS yang menyelimuti hampir keseluruhan dari bodinya. Dengan finishing dock dan material ABS yang cukup baik, keyboard ini terasa suai saat dipegang. Beralih ke material keycaps pada keyboard ini. Keycaps pada keyboard ini menggunakan material ABS berfinishing dock dengan double shot injection. Dari segi build quality, keycaps pada keyboard ini terkesan cukup saja untuk sebuah keyboard mekanikal di kelasnya. Dan untuk konektivitasnya, keyboard ini menggunakan konektivitas wired dengan kabel sepanjang 1,8 meter bermaterial laber yang tidak kaku dan juga cukup lentur. Sehingga secara keseluruhan, keyboard ini memiliki build quality yang cukup baik di harga Rp 400 ribunya. Oh iya, sekilas info, keyboard ini berukuran kecil namun memiliki bobot yang cukup berat. Pada saat setimbang, keyboard ini memiliki berat 533 gram tanpa kabel. Itu berarti bobotnya sama dengan keyboard mekanikal berlewet TKL di harga Rp 200-300 ribu. Oke, kita berlanjut ke desain dari keyboard ini. Desain bagian atas keyboard ini bisa dibuat cukup standar untuk sebuah keyboard mekanikal 60% budget. Dengan desain semi-floating key, keycaps pada keyboard ini terlihat cukup proporsional. Tidak terlalu mengambang, namun juga tidak terlalu tenggelam ke dalam keycaps keyboard. Dengan desain keycaps two-tone orange hitam yang cukup kontras pada varian warna hitam ini, membuatnya cukup nyentrik saat dilihat. Dan menurut preferensi saya, lebih baik keycaps berwarna orange-nya diganti dengan keycaps berwarna abu-abu, agar terlihat lebih match. Oh iya, karena keyboard ini memiliki lewat 60%, itu berarti keyboard ini tidak memiliki fungional terpisah dan juga arrow button yang terpisah. Sehingga beberapa keycaps pada keyboard ini dilabeli gambar dari fungsi yang digantikan oleh tombol tersebut. Beralih ke bagian bawahnya, keyboard ini memiliki desain bagian bawah yang cukup simpel, dengan sedikit gundukan untuk mengubah kemiringan keyboard pada saat digunakan. Dan juga menambah rasa ergonomis pada keyboard ini. Dan secara overall, desainnya terkesan cukup saja untuk sebuah keyboard mekanical budget. Selanjutnya dari segi fitur, keyboard ini banyak disematikan fitur standar untuk sebuah keyboard gaming, seperti anti-ghosting di seluruh tombolnya, LED backlight RGB yang cukup variatif, dan juga click-span switch yang cukup panjang. Lebih detail mengenai LED backlight pada keyboard ini, LED backlight pada keyboard ini menggunakan LED RGB berjenis rainbow dengan iluminasi dan animasi yang cukup menarik. Untuk mengubah iluminasinya, kalian bisa menekan tombol Fn plus Enter pada keyboard ini. Selain itu, LED backup pada keyboard ini juga bisa kalian naikkan dan kalian turunkan kecerahannya. Untuk menaikkan kecerahannya, kalian bisa menekan tombol Fn plus tombol berlabel brightness plus. Dan untuk menurunkan kecerahannya, kalian bisa menekan tombol Fn plus tombol berlabel brightness minus. Dan berikut ini adalah semua preset iluminasi LED yang tersemat pada keyboard ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Fitur berikutnya adalah Windows Lock. Untuk mengaktifannya, kalian hanya perlu menekan tombol Fn plus Windows, maka fitur Windows Lock pun akan aktif. Keyboard ini juga memiliki fitur removable switch sesama switch outemu, sehingga kalian memiliki banyak opsi untuk memodifikasi kompilasi switch pada keyboard ini. Oh iya, selain untuk mengubah iluminasi backlight dan penyalakan Windows Lock, Fn button pada keyboard ini juga berfungsi untuk menggunakan shortcut yang tersemat di beberapa tombol pada keyboard ini. Seperti function row yang menyatu dengan rangka, arrow button yang menyatu dengan WSD, dan fungsin-fungsin lain seperti print screen, screen lock, page up, dan page down. Fitur selanjutnya berhubungan dengan konektivitas. Keyboard ini memiliki kabel yang bisa dilepas, jadi kalian memiliki banyak opsi untuk memodifikasi keyboard ini agak sesuai dengan preferensi estetika kalian. Fitur ini juga memungkinkan kalian untuk mengganti kabel keyboard ini jika sewaktu-waktu kabel bawaan keyboard ini mengalami masalah. Oke, kita berlanjut ke spesifikasi teknis dari keyboard ini. Dari segi switch-nya, keyboard ini menggunakan switch Otemu Black dengan jenis linear dan karakteristik yang cenderung berat dibandingkan dengan Red Switch. Dan menurut saya, justru feel-nya terasa mantap saat digunakan untuk mengetik dengan cepat dan presisi saat ditekan. Klikspan dari keyboard ini juga diklaim mencapai hingga 10 juta kali klik. Oh iya, selain varian Otemu Black Switch, keyboard ini juga memiliki dua varian lain, yaitu Otemu Blue Switch dan juga Otemu Red Switch. Jadi, kalian bisa sesuaikan dengan preferensi masing-masing. Oh iya, bagi yang penasaran, seperti inilah suara Black Switch Otemu yang terpasang di keyboard ini pada saat digunakan otomatik dan juga bermain game. Sempat saya masih sebelumnya, keyboard ini memiliki kabel yang dapat dilepas. Dan jenis port yang digunakan adalah USB-A to USB Type-C. Sehingga saat berpergian, kalian bisa hanya membawa satu buah kabel USB-A to USB Type-C untuk mengisi dari smartphone kalian dan juga menggunakan keyboard ini secara bergantian bila diperlukan. Oke, itu tadi adalah spesifikasi teknis dari keyboard ini. Gimana? Kedengaran menarik? Tapi tunggu dulu, karena pembahasan kita belum selesai. Selanjutnya, saya akan membahas infeksi saya saat menggunakan keyboard ini. Saat pertama kali memakai keyboard ini, jujur yang terbesit di pikiran saya adalah apakah saya tidak akan cocok menggunakan keyboard ini. Karena sejauh ini, keyboard ini adalah keyboard mekanikal berleot 60% pertama yang saya coba. Saya khawatir tidak terbiasa dengan penggunaan shortcut dan hilangnya dedicated arrow button serta function row. Namun ternyata semua itu tidak benar. Saya langsung bisa terbiasa untuk mengetik menggunakan keyboard ini dan menggunakan fungsi-fungsi lainnya. Letakan shortcutnya juga saya rasa sudah pas, sehingga tidak terasa aneh pada saat digunakan. Dan saya bisa bilang, saya cukup nyaman menggunakan keyboard ini untuk sehari-hari. Namun, saya memiliki satu catatan pada saat saya menggunakan keyboard ini, yaitu kemiringannya yang saya rasa sedikit kurang miring. Terlebih, secara default kemiringannya tidak dapat diubah. Akan tetapi, keyboard ini memiliki 4 buah rubber fit di bagian bawahnya, sehingga pada saat kalian mengetik dengan cepat maupun bermain game, keyboard ini sangat tidak mudah bergeser. Oke, kita sudah selesai nih bahas keyboardnya. Dan sekarang saya memiliki beberapa poin plus dari keyboard ini. Yang pertama adalah build quality yang cukup baik dan terasa solid. Berikutnya adalah LED backlightnya yang cukup variatif dari segi iluminasi maupun animasinya. Dan saya juga memiliki beberapa poin minus dari keyboard ini. Namun, minus dari keyboard ini bisa dibilang cukup minor, yaitu materi keycaps yang terkesan biasa saja, dan juga LED backlightnya yang masih berjenis rainbow, belum full RGB. Oke, itu tadi adalah poin plus dan poin minus yang saya miliki dari keyboard ini. Kesimpulan saya adalah, keyboard ini memiliki value yang cukup menarik di harga Rp. 400.000. Terlebih, belum banyak brand kompetitor yang menjual keyboard di kelas keyboard ini dengan harga semenarik ini. Dan saya rasa hype yang dibuat oleh Digital Alliance cukup cocok dengan value yang diberikan oleh keyboard ini. Oke, mungkin segitu dulu review dari Cina Sobat Dor mengenai keyboard mekanik kali ini. Klik like bila Anda suka video ini, komentar di bawah untuk saluran dari titik, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel Kusum Pembang. And see you in the next video. sub indo by broth3rmax